Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Azma channel 87 Tutorial perbaikan peralatan rumah tangga Dan berbagi ide dekratif dari barang-barang bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya akan semoga teman-teman semua Selalu berkeselamatan saja Semoga berkeselamatan Dan selamat dunia yang keakhiran nanti Dan juga selalu berkeselamatan Serta bermanfaat Aminallah wabarakatuh Oke teman-teman disini ada sebuah Magicom mereknya Yongma Ini untuk Ini sudah buatan Cina Ini teman-teman ya Sudah model terbaru Ini dengan kendalanya Mati total Sama sekali tidak bisa menyala Tidak bisa buat masak Coba kita colokkan Apakah lampidikatornya menyala Ini Tidak ada tanda Menyala sama sekali ya Untuk lampidikator Ini berarti mati total Ini kondisinya sangat-sangat kotor Ya memang Kebiasanya teman-teman ya Majikom 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 yang dibawa ke tempat saya itu Sudah lama di gudang Artinya Karena ada tetangganya yang Ya Yang nervous ini ke tempat saya Kemudian cocok Harganya cocok Hasilnya cocok Ya akhirnya Ya mungkin Barang-barang yang lama Sudah di gudang Diambil Atau dilihat kembali Barangkali Masih bisa diperbaiki Seperti itu Ini contohnya Ini sudah Kotor banget ini ya Ya nanti tugas saya ini Membersihkan Ya seolah nanti Hasilnya Langsung Dinclong Ya Ini juga Masih bagus ini ya Untuk pancinya Masih originalnya Untuk ukurannya 2 liter Ini teman-teman Ini masih bagus ya Kalau dilihat Dari dalamnya Ini Sepertinya bekas Gosong-gosong Itu Ya disini ada Kotorannya Seperti ini Apa mungkin Dulunya Terjadi Ini belum Dikasih panci Tapi Itu Beras sudah dimasukkan Sehingga Terbakar seperti ini Kosong seperti ini Ya langsung Kita bongkar Teman-teman ya Kita lihat Apa penyebabnya Sehingga Majakum ini Bisa Makhir total Kita usahakan Untuk biaya Seminimal Mungkin Artinya Agar Tidak Terlalu Mahal Ya Biaya minim Tapi hasilnya Maksimal Teman-teman Langsung Bongkar Bagian bawah Teman-teman Dilihat Bautnya Wah ada Di samping Ini Ini teman-teman Kalau ada Tandanya Seperti ini Ini untuk Ground ya Teman-teman Nah ini Kan ada Dua Kalau yang Tidak ada Tandanya Ini Nanti Yang dilepas Seperti Itu Kalau ini Tidak usah Dilepas Ini Ground Langsung Dicongkel Nah Cari celah Seperti ini Wah Suaranya Kemerasat Banyak Kotorannya Ini Dilepas Dulu Teman-teman Soketnya Tiba Saya Jungkelkan Biar Kotorannya Ini Hilang Ini Grownya Teman-teman Sepertinya Tidak bisa Dilepas Nanti Tidak Disambung Kembali Saja Dipotong Kotorannya Kotorannya Teman-teman Kelihatan Kotorannya Banyak Saya Bersihkan Terlebih Dahulu Terlebih Hai kalau untuk mati total indikator sama sekali tidak bisa menyala kita cek dulu bagian termo fius ataupun sekring ini jalurnya setelah soloan listrik ini masuk ke ini yang khasnya ada ya ini ditampilin di bodi ini ini nih dalamnya ada di termo fiusnya kemarin sulit temen-temen ini temen-temen yang bikin mak-mak pusing ya seperti ini mau buat masa dapur buru ternyata majekomnya tidak tidak bisa buat masa tidak bisa menyala ya memang bikin pusing kita cek nah ini namanya termo fius fius temen-temen ini ukurannya 157 derajat kelihatan enggak ya ini ya 157 derajat kita cek saya tetap pakai alat ini temen-temen simpel di tas dulu alatnya nah nah kalau lamp indikator ini menyala berarti termo fius ini masih bagus kalau tidak menyala berarti putus nah ini putus teman-teman ya tidak menyala jadi ini putus langsung dipotong diganti yang baru Hai ukurannya harus bisa juga sama atau berarti kalau tidak ada bisa di atasnya temen-temen atau jangan dibawahnya di atasnya sedikit tidak masalah di 157 karena ini mah cukupnya besar ya saya kasih satu berapa 175 intim adanya yang temen-temen yang di bawahnya ini enggak ada tapi tidak ada masalah temen-temen ya jalan dibawahnya 157 sebenarnya kalau 157 masuk kekecilan ya karena ini ukurannya dua apa itu dua liter ini tinggal dipasang seperti ini seperti biasa ya saya pasang bisa juga diuntir-untir kalau saya sukanya seperti ini dicantolkan seperti ini nah karena ini kepanjangan mungkin dipotong ah biar tidak terlalu panjang tinggal di nah tekuk cantol nih jepit nah mantap temen-temen ya kalau mati total langsung dicek bagian sini temen-temen ya kalau mati total seperti ini udah cukup ya tapi lebih aman lagi disolder nah cukup jangan lama-lama nanti kalau lama-lama termofasnya termofasnya putus sekernya putus kita cek setelah dipasang nah bagaimana hasilnya jepit disini nah ini menyala ya berarti ini sudah bagus tinggal dipasang lagi kembalikan seperti semula ini posisinya harus menempel menempel disini ya disini kan ada ini ini harus disesuaikan dipas nih nah ditampel disini jauh yang kencang kalau nggak menempel tidak berfungsi temen-temen kalian tidak menempel disini yang tidak berfungsi karena tujuhnya ini untuk pengaman elemen penana ya artinya ketika ini bermasalah sudah matang tidak bisa ceklek dan nanti termofasnya putus kalau termofasnya tidak putus tidak berfungsi tidak bekerja dengan baik maka elemen penana akan panas terus dan tentunya nasinya plastik plastik ini popnya ini juga bisa meleleh kalau sudah meleleh ya tentunya harus beli baru karena kalau padahal laptopnya itu meleleh nggak bisa diperbaiki langsung dicoba lagi temen-temen apakah sudah bisa menyala tinggal dipancapkan nah udah ini nggak dipasang nggak masalah ya untuk ground-nya ini nanti dilihat untuk lampidikator apakah sudah bisa menyala nah ini hasilnya temen-temen ya bisa menyala untuk untuknya menyala warna juga menyala akan tetapi tidak sampai disini temen-temen karena apa karena kalau termofas putus itu pasti ada yang bermasalah lainnya entah itu elemen penanaknya nah apa itu apa otomatis mahalnya ini ataupun karena masalah yang lain jadi setelah seperti ini ini dicoba dulu untuk penghangatnya apakah penghangatnya pun masalah atau tidak temen-temen ini biarkan terbuka seperti ini ya biarkan terbuka nah ini terbuka temen-temen ya bagian sini jangan disentuh kemudian posisinya posisi pada posisi warm colokkan dulu kurang lebih 2-3 menit ini posisi warm ya untuk pengecekan elemen penghangat elemen bagian tutup dan samping lihat ini untuk elemen samping sudah panas elemen tutup dingin tidak ada tanda-tanda hangat sama sekali kalau tidak ada tanda-tanda hangat maka dicek ya untuk elemen tutupnya bagian sini biasanya tabelnya putus di cek terlebih dahulu nah ini temen-temen ditarik nah ini putus nah kalau putus seperti ini ya tentunya elemen tutup tidak berfungsi apalagi kalau ini kelet setelahnya kedua kabel ini tempuk otomatis ya elemen penanak kadang panas terus itu yang menyebabkan termofis ataupun sekernya putus karena ini kabelnya pendek ya pendek sekali ya ini harus dibongkar dibuka nah cara bongkarnya seperti ini temen-temen nah ini dilihat kalau disini tidak ada pototnya digerayai langsung dicongkel pelan-pelan seperti ini ya jangan sampai pecah karena ini punya orang kalau pecah nanti sudah ganti baru seperti ini ini bentuk ataupun bentuknya elemen tutup ya seperti ini ini tinggal disambung lagi saya posisikan kameranya biar jelas temen-temen biar temen-temen nanti mudah untuk menelukkannya ataupun mempraktekkannya biar barangkali temen-temen punya mejekom yang mengalami hal yang sama ataupun punya tetangga juga bisa lumayan ya nanti bisa dapat ongkos nah itu buat beli rokok ataupun beli beras karena sekarang beras juga mahal lumayan tambah penghasilan temen-temen kalau ini kelihatannya ini pendek temen-temen ya agar nanti tidak terlalu ketarik-tarik ini dikasih sambungan temen-temen nah tapi sambungannya kabelnya juga harus bagus kalau tidak bagus nanti ya udah lecet juga mudah putus ini untuk ground ini nggak dipasang nggak masalah ini karena nggak semua mejekom ada groundnya ini saya menggunakan cutter karena disini kan ada kayak benangnya seperti itu temen-temen saya carikan dulu sambungannya ini temen-temen ini bekas elemen tetep ini kabelnya ini kuat sangat kuat ya kita ambil yang warna beda ya kalau sama ya tidak masalah sepenuhnya ya untuk variasi saja lah tinggal diuntir-untir seperti ini nggak disotir nggak masalah temen-temen ya kemudian disolasi pakai isolasi biasa juga tidak apa-apa pakai isolasi bakar lebih bagus kita potong empat potong ya nah seperti ini 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 saya buat pelan-pelan temen-temen ya agar temen-temen nanti bisa paham bisa mempraktekan tidak gagal paham karena saya seringkali dapat pertanyaan di kolom komentar ya mas ya tetap saja temen-temen ya akan tapi kalau jawabannya itu tidak melewat video seperti ini ya tentunya nulisnya agak lama kadang kalah juga kurang begitu paham ya mungkin temen-temen yang belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya kalau saya ada waktu tetap saya jawab kalau saya bisa ini dipanasi kita belajar bareng-bareng karena saya pun juga belajar terus terang ya temen-temen saya ini otodidak temen-temen ya tidak pernah sekolah elektronik isoni seisonan udah ada emaduk pokok kena ragatih mayar seperti itu ternyata memang yang disukai konsumen ya seperti itu biaya perbaikan murah hasilnya awet ya tentunya harus kita siasati bagaimana agar hasilnya itu bisa awet dan tidak membutuhkan biaya yang mahal ya kalau memang perlu diganti baru ya diganti baru kalau tidak perlu ya tidak usah diganti baru carikan kanibalan di tempat-tempat rongsokan ya banyak banget ya banyak banget temen-temen ya seperti 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 kayak lampu led resistor-resistor itu ya cari dirosokkan banyak tidak usah perlu beli kalau semuanya beli ya nanti tentunya biaya perbaikannya juga mahal ya 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 udah selesai temen-temen ya tinggal ditutup kembali temen-temen ya ini dipasang dulu untuk engselnya nah seperti ini tapi kalau untuk magic-com itu berbeda-beda ya untuk cara melepas tutupnya engselnya ini ada kalian diri samping yang enak yang mudah beginian ini enggak usah dipasang teman-teman dipotong saja ini tidak ada masalah selesai tinggal ditutup lagi tinggal ditekan maklok kalau dapat tinggal ditekan krak mantep temen-temen lanjut ini ditutup kembali ini diambil saja temen-temen ya ini ditutup kembali temen-temen jangan dibiasakan nonton atau diskip ya karena bisa jadi salah salah paham atau gagal paham lanjut dicoba lagi temen-temen nah seperti ini kita colokkan lagi ke listrik untuk posisi warm untuk pengecekan elemen penghangat ini posisinya warm temen-temen ya tunggu 2-3 menit ini temen-temen sudah terasa hangat sini juga sudah panas kemudian dilakukan pengacakan lagi untuk ini masih bagus apa tidak lihatnya masih bagus temen-temen ya untuk otomatis manapnya lanjut ini dipasang lagi ya sekali lagi temen-temen saya ingatkan ya kalau thermofilis putus harus diganti jangan langsung di jumper ya akan di jumper ya nanti yang rugi temen-temen sendiri karena harga thermofilis cukup murah paling mahal cuma 5.000 rupiah seperti itu nanti temen-temen tidak mau kehilangan 5.000 rupiah 5.000 perak ya tapi ketika nanti ada masalah lagi mungkin thermofilis ini bermasalah ya atau yang ya pastinya elemen penanak tidak bisa putus terus panas dan bisa berakibat fatal kerusakan akan semakin parah dan tentunya tidak bisa diperbaiki lagi jadi lebih aman tetap pakai thermofilis ataupun sickling kalau masalah 0 rupiah tanpa biaya itu lihat-lihat lihat-lihat apa kerusakannya ya kalau memang itu aman dengan 0 rupiah tidak masalah tapi kalau tidak aman jangan pernah dilakukan karena itu bisa berakibat fatal dan tentunya akan sangat merugikan kalau punya sendiri tentunya kita sendiri yang rugi kalau punya orang tentunya akan merugikan orang lain dan konsumen akan kabur ini saya akan bersihkan terlebih dahulu ya akan saya bersihkan nanti teman-teman lihat hasilnya bagaimana setelah saya bersihkan apara kisah kintlong apa tidak ini teman-teman setelah saya bersihkan wow kintlong lagi nah ini yang bikin para pelanggan itu tidak kabur ya pelanggan puas tidak cuma diservis juga dibersihkan dicuci dalamnya wah yang tadinya kuator ini sudah bersih lagi nah seperti ini teman-teman ya yang yang dulunya yang tadinya kuator sekarang sudah menjadi kinclong mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus azimba channel 87 dengan cara like share komen dan subscribe saran dan kritikan selalu saya nantikan dari teman-teman sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati